Salam pelaut, kembali lagi dengan saya Kapten Hydra Disini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk How to lowering about the legboard Atau kita baca tentang istirahat Di sini yang di atas saya ini Ini adalah legboard yang ada di kapal saya pada saat ini Bagaimana cara untuk menurunkan legboard ini Pada saat abandon strip secara manual Ataupun secara otomatis Nanti saya akan jelaskan satu persatu Apa dari penggunaan alat yang ada di luar Daripada David-David legboard yang ada di kapal saya ini Oke ya, satu persatu saya akan jelaskan Atau digunakan pada saat recovery Menaikkan legboard dari laut ke rumahnya Yang David-David ini pada saat ini Ini selalu ada Oke, ini adalah dinamo Dinamo pada legboard yang digunakan Pada saat Dinaikkan ke atas David-David yang ada saat ini Sekarang How to launching with the manual Yang pertama sekali Ini adalah wire Safety wire Di mana safety wire ini pada saat ini Kegunaannya adalah untuk menahan legboard Supaya tidak Tidak gampang untuk goyang Di David-David Ataupun tidak gampang Kena pengaruh dari ombak Untuk cara Melancing daripada David-David Legboard ini Yang pertama kita harus Buka daripada Cover wire Ini Cara bagaimana bukanya Ini yang kecil ini Tinggal kita Turunkan ke bawah ya Kalau dia stuck Atau lama Pakai armor ya Tapi biasanya Untuk maintenance ini Kita lakukan Setiap minggu Untuk maintenance Daripada legboard ini Dilakukan setiap minggu ya Bisa dilihat daripada Wirenya ini Kita Bikin Bukan Ini bukan grease ya Belirate ya Belirate Ataupun Tubluk Tubluk Ataupun Lotion lah Kalau orang bilang Lotion Basah-basahnya banyak ya Caranya gampang ini ya Pakai tangan sebenarnya Ini kita tekan Kita tekan ke dalam Karena apa? Di bawahnya ini ada Ada sedikit safety ya Yang bikin stuck dia Jadi kalau pakai hammer Scoot awal pun gak akan bisa Kita tekan dia ke dalam sedikit Turunkan Nah dia Kita lepaskan wirenya Ya Kita lepaskan wirenya Setelah itu Atau enggak dibuka dari atas Bisa juga ya Tapi ya Gak usah pun gak apa-apa Ya Biarkan saja Ya setelah buka dia Lepas Dia akan Keluar sana ya Dia ada dua Kiri dan Sebelah kanan Ayo Sebelah kanan Kiri kanan Atau secara Secara manual Untuk launchingnya Selalu ada Diinformasikan Di dekat Daripada Peluncuran Lebot ya Disini Sudah jelas ya Launching from the storage position ya Ada step-stepnya Satu dua Tiga Tiga Empat Lima Enam Sampai Final action Lebot sudah berada di Laut ya Yang pertama sekali bagaimana ya Ensure herbor securing pins Are removed ya Terus disconnecting electrical charge cable Maksudnya disconnecting electrical charge cable ya Biasanya Untuk Lebot ini Ada charger Daripada Baterai Untuk Starter mesin Makanya Dikatakan disini Disconnecting electrical charge cable Itu ya Oke Terus Close drain plug Yang mana Close drain plug Close drain plug ya Kalau dari bawah Lebot Lebot ini Posisinya adalah disini Kegunaannya bagaimana Ya Ini untuk tipe Lebot yang ada disini Ini Sistemnya dia Seperti Kapsul ya Kapsul Tapi yang lebih berbahaya Kalau dia yang open Kenapa open Kalau ada air hujan Nanti masuk ke dalam Jadi Lebotnya semakin Berat Ya Semakin berat ya Sehingga semakin berat Bisa secara otomatis Nanti dia Merusak dalamnya Satu Bisa goyang-goyang Dan menyebabkan Vibration Sehingga retak Di bagian ini Karena Kapasitas beratnya Sudah Lebih ya Nanti dari sini Jika kalian sudah masuk ke dalam Pertama sekali Masukkan nanti Untuk Cover plugnya Ya Ada yang secara otomatis Tidak perlu Nah disitu dibilang Cover plug Must be Close ya Ya ini dia Untuk cover plug ya Oke Ya Sistem daripada Lebotnya saya ini Dia menggunakan mesin ya Mesin Tidak dayung ya Tidak off ya Inilah dia propellernya Untuk surf propellernya ya Untuk Raternya gak ada Langsung aja Dia disini Oke Place Epof and surf in boat Ya Place epof and surf in boat Posisi daripada Epof dan surf ini Dimana Ya Kalau kalian belajar Tentang BSD Atau kalian nanti Mualim 3 Kalian pasti akan tau Apa itu Epof dan surf ya Dari kepanjangan surf ini Adalah Search Search and rescue Transporter ya Untuk Epof ini adalah Emergency Position Indikator Radio Beacon Ya dimana Kegunaannya ada Panjang lagi ya Untuk Board when instructor Sit and fasten Set bell ya Oke Tadi yang pertama itu ya Oke yang kedua Release grip securing wires Ya Ini tadi Yang pertama ini Ya Ini harus kita Buka dulu Ya securing ini ya Securing wiresnya Release ya Terus secure heads ya Secure heads Maksudnya lepaskan semua Oke If in safe atmosphere Open fan ya Berarti Yang di atas Harus di Open Ya Di atas Nanti kita ke atas Oke If in Sudah tadi ya Suitable left jacket Inflatable Are to be worn By the boat crew Semua crew harus menggunakan Left jacket Dalam keadaan Abundancy Ya Ingat sekali Setiap kamar ini Left jacket itu Pasti selalu ada ya Oke Lower to the water Sekarang Ini permasalahannya Bagaimana cara untuk Membuat Left boat Supaya lower Ke water ya Check clear below ya Berarti Itu Ini Semua Itu Harus clear ya Tidak ada Tidak ada Staging Jangan ada orang lagi kerja disitu Mana tau lagi Ngecek-ngecek Samping ya Itu harus clear ya Operate break release ya Operate break release Nih Ya Boat may swing During launch ya Keep lowering boat At steady rate ya Cara manualnya bagaimana ya Tadi ini ada Dynamo Dynamonya ini Kegunaannya buat apa Ya Ini Tadi untuk Merecovery Kembali ke David-Davidnya Ya Untuk secara manual Yang kita Harus tau Adalah ini Open break Tadi dibilang Jadi kalau open break itu Setelah Lasingan tadi sudah dibuka Ini tinggal kita Tekan ke atas Ya Kita tekan ke Atas Secara otomatis Ya Dia akan turun Ke Samping kapal Ya Setelah dia turun Ke samping kapal Secara otomatis Pastikan clear Setelah clear Ya Kalian launching Sampai ke Air ya Ini kan tinggi Tinggi Kalau tinggi Ya boleh dilihat Dautnya ke bawah sana Boleh dilihat Dautnya Jauh ya Ini ada sekitar Sampai 15 meter 15 meter Ke bawah Kalau loncat Atau pakai Pakai ladder Bahaya Disini gak ada Untuk ladernya dimana Nanti saya tunjukkan Oke Setelah break ini Turun-turun Turun-turun Sampai ke bawah Pak Ini kok ada launching Di atas sini Kegunaannya apa Ini secara otomatis Ya Kegunaannya launching Yang daripada ini Supaya Gampang Tidak Boyang Pada saat selling Namanya selling Kita berada di atas air Pasti selalu goyang Nah permasalahan itu Gampang saja Bukan tadi yang Saya bilang wire itu Tekan Sampai ke bawah Kalian di bawah sini Gak apa-apa Di bawah sini Gak apa-apa Gak akan kena cimpa Ya jauh ya Kecuali kalian harus sampai Di sini Ya Yang penting kalian ke sini Tidak masalah Tekan saja Ke atas Jangan ke bawah Ya Kalau ke bawah gak ada guna Ya Tekan ke atas Setah ini Kalau ke bawah ini Setah Ya Saya gak usah Lenting lah ya Bahaya nanti ya Untuk recovery-nya Harus perlu banyak orangnya Setelah itu Dia akan Menginformasikan Ke wire yang ini Di sini Release Atau lower Ke bawah Ya Setelah lower ke bawah Baru Nanti Di sini Dikatakan Entering water Allow boat to settle In the water Keep break off Keep break off Berarti Nanti di sini Release false Di sini kalian harus release Nanti kita ke atas If fall do not Disanges operate Emergency release As follow break Glace Move lever Green zone Release false Terus ini Letting go Start engine Setelah dia sampai Di air Engine itu harus di start Setelah orang sudah masuk If Endangerous Atmosfer Open air supply And water spray Di dalam itu Ada Nanti ini dibuka Covernya ini Biar apa Udara yang dalamnya Tidak pengap Terus ada juga Di sini Atmosfer Atau Water supply Spray Spray Fals Kegunaannya itu Kalau kebakaran Terus Steer away From ship Bawa kapal Sejauh mungkin Daripada Kapal yang Mau tenggelam Atau terbakar Terus Rescue any swimming Swimming Survivor If set to do so Kalau ada orang yang Langsung loncat Kalian harus rescue Orang-orang itu Karena apa Tujuan kalian harus mulia Menyelamatkan orang Ini adalah lambang Dari salt dan apop When clear of the special stream See anchors Operate apop and salt Waktu masuknya Terlaku Oke Kita ke Ladernya Ayo Ini adalah Embervensi Lader Buat ke Legboard Nah Di sini ada juga Legboard Misalnya tidak bisa Digunakan Legboard Ini Legboard ini Secara otomatis Juga akan Bisa Membuka Auto Launchingnya Ada ini Tapi satu persatu Kita ke legboard dulu Ini Ini namanya Legboard ya Oke Mari sini Kita ke atas Itu untuk Orang yang turun ke 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 laut Ke laut ya Sampai rekasih Ini adalah Menuju ke Legboard ya Oke Sebelum kalian Abandon ship Kalian harus mengerti dulu Dimana tempat kumpul master station Yang ada di atas kapal Itu yang harus kalian tahu dulu Setelah kalian tahu tempat master stationnya Di atas kapal Di bawah ini ada di bawah sana ya Itu adalah master stationnya Tempat berkumpul Oke ya Ini di atas kapal saya ya Untuk pengenalan Dari pada legboardnya Ini adalah gambaran Legboard yang ada di kapal saya Ini adalah gambaran Legboard di atas kapal saya ya Apa nama kapal saya? Nama kapal saya adalah Juan Sebastian De Ecano ya Di legboard itu harus selalu ada Karena apa? Jika legboard ini sudah jaduh ke laut Tanpa pengetahuan kita Ketahuan Itu kapal siapa ya Untuk flagnya juga Lusunbrook ya Ada di situ ya Untuk flagnya Untuk kapasitasnya Satu legboard ini Berapa orang? 42 person ya 42 person oke 42 person ya Ini adalah legboard Jangan lupa Yang tanda plus itu Apa namanya? Yang garis-garis ini Apa namanya? Ya Itu adalah reflektor Reflektor cahaya Reflektor ya Kegunaannya jika terkena cahaya pada malam hari Dia akan secara otomatis Membalikan sinar Ke orang yang memberikan cahaya itu Jadi ketahuan ya Di situ Yang di sana ada LXD ya Itu yang di depan sana LXD Apa kegunaannya itu? Itu adalah call sign Call sign daripada kapal Itu sama ya Dengan legboard ya Oke Di situ Di situ kalau bisa Coba di ataskan sedikit Itu ada brake ya Gelas ya Ada brake Nanti kelentar ini Dinamo yang dibawa tadi Setelah di on Dia akan otomatis menarik Nafal di Baseboard ini Naik ke atas Menuju ke depan-depan Tapi jangan sampai stuck ya Usahakan ada space sekitar 20 cm 20 cm Buat apa? Jangan rusak nanti Untuk cover yang dibawa ini Ini kan ada Cover ini ya Wire Rubber ya Fender ya Fendernya dia Yang rusak nanti disini Namanya juga Ini kan Fiber Fiber ya Yang gitu ya Reflektor Untuk Cahaya Oke Ini nanti Kelen masuk ke dalam Setelah di Ini kan close ya Setelah kelen open Posisinya Itu di dalam sana ya Ini gambar daripada Di dalamnya Ya Jangan lupa Nanti plugnya di tengah-tengah Di tengah-tengah Di tengah-tengah Kalian harus Kalian harus Ini 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 Di bawah sini ada Yang lupa ya Ini adalah Minuman Ini adalah Drinking water ya Semua ada di dalam sini Untuk pengenalannya Jadi setelah kalian masuk Kalian Kalian harus Terus Kecisinya Terus Terus menggunakan Captibel ini Ya Masukkan sini Gini Totalnya semua ini adalah 42 42 ini Ya ini ya Drain plug ya Drain plug ya Tuh Drain plugnya Plugnya ini Harus kalian tutup ya Statusnya sekarang Dan Kecisinya tutup Karena apa Ini kan yang kapsul Jadi Gak apa-apa Oke Ya nanti satu orang Siapa yang bertugas Di master list Untuk membawa ini kapal Nah dari sini Inilah dari dia yang di atas sini ya Untuk menarik Jika semua sudah masuk ke dalam Kalian tarik Nah nanti itu Secara otomatis Ini setelah wirenya Kalian buka Untuk safety wirenya Untuk itu Kalian tarik Dia akan lower secara otomatis Oke Ya Ini untuk Bridges pump ya Kalau ada Banyak air di dalam sini Dipompa Lalu ini oke Ya Oke bisa dilihat lagi sebelah sana Gitu Ya Ini oars ya Oars untuk Menjauhkannya dia Oke Pada sini Tadi sudah Masuk ke dalam Sudah bisa melihat Ya Ini untuk Flip ada reflektor ya Bisa juga ya Ya Bob juga Dimana yang bagus ya Nah Setelah di dalam nanti Jatuh ke air Sudah di air Sudah lowering sampai ke air Maksimum air Ya Untuk merilisnya nih Ya Ini ada dua Di depan sama di belakang ya Ini harus kalian buka Safety pinnya nih Ya Safety pin kalian buka Pluk Ya Safety pin kalian buka Ya Safety pin kalian buka Ini kalian tari Ini kalian tari Setelah ini kalian tari Ini akan mudah Ini akan mudah Untuk dilepas Ya Tapi jangan sampai Wire stuck ya Ya Penter line Harus Harus Selalu diikat Di depan sana Ya Di depan ya Penter line harus diikat di depan ya Oke Nanti Itu Di depan sana itu ada tempat Lasingan untuk penter line Nanti dari depan sana Yang di dekat sana itu bisa dibuka Itu covernya Nanti ada orang bisa menolong dari sana Jadi kira-kira ya Oke Ini adalah kapal saya Ini tipenya Untuk Dreader cover ya Atau kapal Crew kalau bahasa Indonesia aja ya Oke Terima kasih Untuk penjelasannya sekian Bagaimana cara untuk How to lowering the lightboard With the automatic and manual Ya Untuk yang automatic tadi Caranya bagaimana Semua crew masuk ke dalam Lasingan sudah dibuka Tadi yang di bawah sini Yang merah Depan Dua Ditarik Menggunakan Ini Quick release Quick release ya Untuk recoverynya bagaimana Ya Itu kan ada dinamo ya Dinamonya yang di bawah sana Dinamo yang di bawah itu Yang ada merah itu Itu di on Nanti dia bisa naikkan ke atas Begitu kira-kira Ya How to launching Then recovery Lightboard Di atas kapal saya Yang kapasitinya 42 person ya Oke Terima kasih Salam pelaut